Penjaga Sekolah Madrasah Ibtidayah Negeri Situ Bondo ditemukan tewas pada hari Senin, 14 Maret 2022. Pria bernama Mubasiron warga asal Desa Curahjeru, Kecamatan Panji, ditemukan tewas dalam kondisi terlentang di ruang tata usaha sekolah. Pria berusia 44 tahun ini ditemukan pertama kali oleh Abdurrahman di halaman kebun sekolah pada saat akan membersihkan sekolah, sekitar pukul 6 WIB. Mengetahui rekannya tidak ada, dirinya berusaha mencarinya. Setelah mendapat kabar itu, kata Sandi, pihaknya langsung memerintahkan kepada petugas sekolah agar tidak masuk ke ruangan ditemukannya mayat tersebut, karena ini urusan penyidik pihak kepolisian. Di konfirmasi terpisah, Kepala Sekolah Min Situ Bondo, Agus Rubianto mengatakan, pada saat berangkat menuju sekolah, dirinya mendapat laporan kalau ada kejadian di sekolah. Menurutnya, saat petugas kebersihan sekolah datang, melihat semua lampu di sekolah masih hidup semua dan sepedanya masih terparkir di depan sekolah. Kapol Sekpanji, Ibtu Suwono mengatakan, sebelum ditemukan meninggal, tadi malam korban masih dalam keadaan sehat dan mengikuti acara pengajian di lingkungan rumahnya. Beliau, tadi malam sempat pengajian, jadi keadaan sehat, tapi sebelum itu memang di keluarganya ada keluhan-keluhan sakit, maksudnya ya flu, ya ada kejala megang air lepas sendiri, itu dari lingkungan seperti itu. Setelah proses identifikasi selesai dilakukan tim Inavis Pol Resitu Bondo. Selanjutnya, jasad penjaga malam sekolah ini, dimasukkan ke dalam mobil ambulan puskes Mas Panji, untuk dibawa ke RSUD Abdo R. Racem Situ Bondo.